Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Muhammad Syukron Dari Divisi Project RSP Kali ini kita akan membahas Manfaat introspeksi diri dan cara melakukannya Nah, introspeksi diri itu Ternyata sangat baik nih Untuk kesehatan mental kita nih teman-teman Nah, introspeksi diri itu adalah Proses melihat ke dalam pikiran dan perasaan diri sendiri Setelah mencoba untuk memahaminya Nah, dengan begitu kamu dapat Merubah pikiran, perasaan, dan perilaku Untuk menumbuhkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup Nah, apa sih manfaat dari introspeksi diri ini? Nah, manfaat introspeksi diri itu Memainkan peran penting dalam kesehatan mental ya teman-teman ya Nah, setelah introspeksi diri Cara kita melihat diri sendiri dan orang-orang di sekitar Itu dapat berbeda gitu Nah, berikut nih Manfaat apa namanya introspeksi diri Yang pertama itu Mengurangi kecemasan tentunya Nah, saat menyadari kondisi yang Apa namanya Yang terjadi pada diri kita dan melakukan refleksi diri Hal ini bisa mengurangi rasa cemas nih teman-teman Nah, yang kedua Itu meningkatkan rasa percaya diri Nah, meningkatkan rasa percaya diri ini Ketika kita sadar akan kelebihan dan kekurangan diri kita sendiri Nah, setelah melakukan introspeksi diri ya tentunya Maka kita akan bisa memperbaiki diri untuk lebih baik lagi gitu Nah, yang ketiga itu Lebih mudah berinteraksi Nah, ketika kita sudah Apa namanya Introspeksi diri Ketika kita bisa menyadari kondisi pribadi Dan melakukan refleksi diri Hal ini akan membantu untuk mengenal dan Mengenal kembalilah diri kita sendiri dan kebutuhan kita tentunya Nah, kemudian yang keempat itu ada Mampu mengembangkan ide baru Nah, setelah menginterospeksi diri Manfaat lain itu mampu mengembangkan ide baru gitu Nah, yang kelima itu ada Apa namanya Manfaatnya itu Lebih bahagia Nah, terus kapan sih harus introspeksi diri nih Nah, introspeksi diri ini ternyata ada momentumnya nih Untuk kita nih Nah, ketika kita melakukan refleksi internal Terhadap pikiran Dan perasaan dan ingatan kita itu Maka secara Apa yang namanya ya Dari hal tersebut Kita itu Dapat melakukan introspeksi diri gitu loh Nah Kemudian cara introspeksi dirinya itu bagaimana sih Nah, agar introspeksi diri Itu dapat menghasilkan efek yang positif untuk diri kita ya Nah, maka diperlukan kesadaran diri juga nih Dan kemampuan untuk mengesampingkan ego yang ada di dalam diri kita sendiri tentunya Nah, yang pertama nih ada cara untuk introspeksi diri ya Yang pertama ada jujur kepada diri sendiri Nah, ini untuk meningkatkan refleksi diri cobalah untuk jujur terhadap diri sendiri Nah, itu penting dan dapat membantu untuk mengintrospeksi diri ya Terus yang kedua itu perhatikan pola perilaku Nah, perhatikan pola perilaku itu kita yang sebagai manusia Kita yang sering melakukan kesalahan gitu Ada baiknya kita harus perhatikan pola perilaku kita gitu Nah, yang kedua evaluasi diri nih Nah, evaluasi diri itu penting untuk mengetahui apa saja yang diakini oleh diri sendiri gitu loh Nah, jika belum menemukannya Luangkan waktu untuk mempertimbangkan apa yang penting bagi diri Dan mulai melakukan evaluasi lah tentunya Nah, yang keempat memaafkan diri sendiri Nah, memang sulit sih sebenarnya memaafkan diri sendiri itu Untuk menghentikan kebiasaan buruk yang selama ini sering kita lakukan Nah, jika melakukan sebuah kesalahan Langkah baiknya berbaik hati lah untuk memaafkan diri sendiri gitu loh Nah, kemudian cara selanjutnya itu Mencatat perkembangan diri nih Nah, setelah melakukan introspeksi diri Tentunya kita juga harus mencatat perkembangan diri kita sendiri gitu loh Apakah kita itu setelah mengintrospeksi diri kita itu Menjadi lebih baik atau masih sama Sama halnya kayak yang kemarin gitu loh Ya, mungkin itu saja dari saya Kurang lebihnya Assalamualaikum Wr. Wb Sampai jumpa di video selanjutnya